Selain menjadi pusat medis utama bagi warga Palestina di jalur Gaza Utara, rumah sakit Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2015 silam juga ternyata menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat miskin yang hidup di sekitarnya. Area sekitar bangunan rumah sakit menjadi lebih hidup sehingga membuka peluang bagi para pelaku usaha kecil untuk membangun lapak-lapak sederhana tempat mereka mengais rezeki. Di antaranya adalah Mahmoud Ad-Najjar, pemuda Palestina pemilik lapak warung kopi di sekitar rumah sakit Indonesia. Mahmoud Ad-Najjar, saya membuat semua pemilik lapak yang membuatnya, saya membuat semua pemilik lapak, pula-pula, 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 saya membuat semua pemilik lapak. Selamat malam. Selamat malam.